oke teman teman kerumbuknya sudah jadi teman teman banyak sekali tumpukan musik 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah ketemu lagi bersama edikom hari ini edikom dipanggil di salah satu SMP yang berada berlokasi di Lampung Selatan jadi maksud dan tujuan SMP tersebut mengundang kita adalah SMP tersebut mau melaksanakan ANBK secara online tapi alatnya itu kerumbuk ya seperti ini alatnya adalah alat bantuan dari pemerintah kerumbuk nah alat ini ini tidak bisa langsung dipakai teman teman jadi kalau mau dipakai untuk ANBK online itu harus ada langkah langkah salah satu contohnya adalah mengaktif sistem atau OS nya supaya bisa terkoneksi dengan exam bro yang ada di ANBK oke teman teman kita saksikan bagaimana cara mengaktif kerumbuk untuk pelaksanaan ANBK secara online oke jangan kemana mana tetap setia tetap menunggu apa yang akan disajikan oleh edikon oke teman teman jadi ini kerumbuknya yang akan kita setting untuk ujian ANBK secara online langsung saja kita coba menyalakan dari awal langkah pertama yang harus kita lakukan adalah memasukkan ID belajar kita harus menggunakan ID belajar untuk bisa menggunakan kerumbuk ini untuk ANBK online oke kita masukkan ID belajar kita sampelnya mas minta ID belajar oke siap oke dibantu sama mas reja mas reja yang punya wilayah di satap 2 oke teman teman biar disini kita nunggu sebentar karena banyak alat yang sudah hidup jadi entretnya agak lumayan nah nyambung lagi jadi putus entretnya oke kita sudah masuk di chrome dengan akun ID belajar langkah selanjutnya teman teman supaya ini bisa digunakan untuk ujian ANBK langkah selanjutnya adalah mengupdate sistem yang ada disini di pojokan sini pilih pengaturan disini ini aja mas biar enak di pengaturan oke pengaturan kita pilih tentang OS nah tentang OS ini di klik tentang OS OS nya kemudian disini periksa pembaharuan oke kemudian kita per bah ru nah ini memerlukan waktu yang cukup lama sekitar 30-1 jam tergantung jaringan kita jadi kita nanti ini nunggu sampai 100% nah ini sudah 29% coba kamera disini 29% kita nanti coba sampai 100% cuma kita naik aja ya supaya tidak kelamaan kita tunggu 100% oke next oke teman-teman jadi kita setelah menunggu beberapa saat kita sudah mencapai 100% untuk update OS nya kita lihat apa yang terjadi setelah di update OS nya kita buktikan dengan masuk ke akun nah kita coba masuk di akun nya kita lihat disini di pengaturan terus lihat di pengaturan lihat tentang OS nah tentang OS ini dilihat disini sudah nanti sudah yang terbaru nah ini chrome anda adalah versi terbaru jadi kalau sudah seperti ini yang menjadi catatan penting kita adalah ini teman-teman jadi chromebook anda telah dikelola oleh smp.belajar.id jadi kalau chromebook atau alat teman-teman semua sudah berarti ini sudah siap kita gunakan untuk ANBK secara online jadi ini kuncinya kuncinya seperti ini sama di dashboardnya nanti akan keluar seperti ini teman-teman kita close langsung saja cara membukanya kita tutup dulu disini kita tutup kita matikan dulu sebentar oke kita matikan setelah di update nanti secara otomatis itu akan tampil akan tampil aplikasi exambro yang digunakan untuk ujian ANBK oke teman-teman nah oke sini teman-teman bisa dilihat setelah kita update nah yang jadi patokan adalah ini Chromebook dikelola oleh smp.belajar.id jadi kalau sudah seperti ini berarti ini siap digunakan terus yang menjadi beda perubahannya perubahannya ada disini nah disini keluar menu APL nah menu APL ini adalah menu yang isinya exam browser oke teman-teman kita coba ya langsung saja kita cus exam browser nah cepat ini dari sini dari sini dari belakang nah oke oke teman-teman kita tunggu nah ini dia jadi semua sudah oke checklist dari OS nya oke terus CPU nya juga oke mampu RAM nya oke semua kalau kalau tidak ada yang silang berarti sudah siap digunakan kemudian langkah selanjutnya kita tinggal mulai oke mulai nah nanti disini ada yang ada kameranya ada yang gak ini ada kameranya ini nongol kita tunggu sampai proses memasukkan user ID untuk siswa yang akan mengikuti ANBK oke tunggu teman-teman tunggu bentar ini juga sudah ada yang bisa dimulai kita tunggu ke oke teman-teman kita dari belakang teman-teman gak apa-apa lihatnya oke nah ini jadi seperti ini jadi kalau sudah seperti ini siap untuk mengikuti ANBK kita tinggal masukkan user nanti minta sama proktor oke teman-teman mantap oke teman-teman jadi hari ini kita sudah pekerjaan kita yaitu mengupdate perumbuk supaya bisa digunakan untuk ANBK setara online seperti ini teman-teman ini sudah ready semua boleh coba kameramen ini ini sudah jadi tinggal nunggu oke ini ini banyak oke 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 teman-teman jadi saya rasa cukup untuk video kali ini konten hari ini kita belajar bagaimana cara mengupdate kerumbuk bantuan dari pemerintah supaya dimanfaatkan untuk ujian ANBK oke terima kasih tetap semangat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati